Pendekar Naga dan Harimau Jilid 18 Di antara bekas tahanan yang dibebaskan itu, ada seorang pendekar dari Butong Pei bernama Tia Ji Hong. Ketika mendengar T. Sian Tojin sebagai sesama murid Butong Pei mengalami kesulitan, maka Tia Ji Hong segera berteriak, Aku akan bergabung dengan T. Sian Suheng agar ia dapat mempercepat gerakannya. Kemari! Siapa ikut aku? Beberapa orang segera menyatakan ikut, bahkan Bu Teng Hwo Shio juga ikut. Maka kelompok ini dengan dipelopori oleh Tia Ji Hong segera menyibah kepungan musuh untuk mencapai tempat T. Sian Tojin dan regunya. Bu Sian Hwo Shio sebagai pimpinan seluruh regu segera berteriak, Jangan pergi menolong T. Sian Tojin semuanya. Cukup enam atau tujuh orang. Lainnya pergi ke sebelah timur untuk menolong regu pangeran Chulengong. Beberapa orang nampak enggan ketika ditunjuk untuk menolong pangeran Chulengong dari dinasti Beng yang biasanya nampak angkuh dan berlagak sebagai bangsawan itu, namun perintah Bu Sian Hwo Shio tidak dapat mereka bantah. Rombongan segera terbagi, sebagian ke barat untuk menolong regu T. Sian Tojin, sebagian lagi ke timur untuk menolong regu Jit Goat Pang yang keadaannya malah lebih parah dari regu T. Sian Tojin. Karena T. Sian Tojin yang bertugas menjaga agar pintu gerbang penjara tetap tertutup itu telah meninggalkan tempat tugasnya, maka prajurit musuh berhasil membuka pintu gerbang dan segera mengirim orang ke tangsi untuk meminta bantuan. Tetap ketika regu T. Sian Tojin dan regu pangeran Chulengong berhasil bergabung, dengan melangkai prajurit-prajurit musuh namun juga dengan kehilangan beberapa anggota regu, maka dari arah pintu gerbang pun terdengar sorak-sorai dari bala bantuan yang datang. Bukan hanya ratusan, tetapi seribu orang prajurit yang dipimpin langsung oleh putra Pak Kiong An, yaitu Pak Kiong Hock. Disertai pula belasan orang jago-jago silat sewaan Pak Kiong An. Semua pejuang sadar bahwa jika bala bantuan musuh sampai tiba di kaki dinding selatan itu, maka biarpun punya sayap diri mereka akan tertumpas habis tanpa ampun di tempat itu. Setangguh-tangguhnya seorang pendekar silat, mana bisa ia melawan ribuan prajurit? Maka Bu Sian Hwesio segera meneriakan perintah, regu T. Sian dan regu pangeran Chulengong mulai memanjat. Kedua regu yang diperintahkan itu pun segera memanjat ke dinding. Khusus untuk rencana serangan ini, memang setiap orang sudah berlatih khusus memanjat tali dengan keruk yang cepat. Namun bagi orang-orang yang memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang tinggi, tali-tali itu tidak dibutuhkan, cukup. Dengan sekali loncat seperti seekor burung saja mereka sudah berhasil mencapai dinding bagian atas. Namun tidak semua orang yang memanjat itu mencapai dinding atas dengan selamat. Beberapa dari mereka berteriak ngeri ketika punggung mereka terkena lembing-lembing pasukan musuh yang dilontarkan dengan derasnya. Susul menyusul setiap regu naik ke tembok. Bu Sian Hueshio sendiri naik paling akhir, ia didampingi oleh Tong Wi Hang, Ling Tian Ki serta Hang Go An Hueshio untuk bertahan paling bawah dan paling akhir. Kemudian setelah seluruh teman-teman mereka berada di atas tembok, barulah mereka berempat meloncat ke atas. Diam-diam semua orang mengagumi keberanian keempat orang itu, yang rela membahayakan diri sendiri demi keselamatan seluruh regu. Sementara itu, sebagian dari pasukan musuh yang datang telah diperintahkan oleh Pak Kiong Hock untuk naik ke atas tembok dengan melewati tangga batu di dekat pintu gerbang. Prajurit-prajurit yang naik segera terlibat pertempuran dengan para pejuang yang sudah berjaga-jaga di atas tembok. Namun akal Pak Kiong Hock itu tidak berhasil menahan musuh untuk meloloskan diri. Satu persatu para pejuang itu meloncat ke sebelah luar tembok atau turun, dan mereka melenyapkan diri di luar tembok. Prajurit-prajurit musuh tidak berani mengejar, sebab tidak banyak di antara mereka yang berani meloncat dari dinding setinggi itu. Yang bisa meloncat pun ragu-ragu, jika mereka sampai sibuk mencari tangga untuk turun dari atas, bukankah mereka akan menjadi makanan empuk senjata musuh? Kini tinggal kehancuranlah yang ditinggalkan oleh para penyerang itu. Para penyerang itu sendiri meninggalkan belasan teman-teman mereka yang telah menjadi mayat, Namun kerugian di pihak pasukan UI Ikkun jauh lebih besar karena serangan mendadak yang di luar perhitungan itu. Hampir 100 orang yang tewas, sementara yang luka-luka jauh lebih banyak lagi. Kerugian pasukan UI Ikkun bukan cuma dalam hal korban prajurit, tetapi juga keruntuhan semangat prajurit-prajurit itu, kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Mereka yang berjumlah beratus-ratus telah dikalahkan oleh musuh yang jauh lebih kecil jumlahnya. Melihat prajurit-prajuritnya patah semangat, Pak Kiong Hock bertindak cukup pintar untuk tidak memarahi mereka. Jika dimarahi semangat mereka akan semakin jatuh, maka Pak Kiong Hock justru berusaha membangkitkan kembali semangat yang hampir padam itu. Jangan patah semangat. Orang-orang yang menyerang kita tadi memang jagoan-jagoan silap tingkat atas, namun keberhasilan serangan mereka bukan karena kita lemah. Ingat, kalian adalah prajurit-prajurit perkasa dari sebuah kerajaan yang agung. Beberapa tahun yang lalu, kita dengan jumlah yang sedikit bukankah berhasil juga mengalahkan pasukan Lichu Seng, yang jauh lebih besar jumlahnya. Dan kita berhasil pula menguasai negeri ini bukan? Ucapan Pak Kiong Hock itu agak manjur juga. Beberapa perwira yang semangatnya hampir padam telah menegakkan kembali kepala mereka, bahkan mereka langsung memancang tekat dalam hati, ya, kekalahan dalam suatu pertempuran adalah hal yang wajar. Selama setahun dua tahun terakhir ini pasukan UII kun memang jarang berlatih, kalaupun berlatih hanyalah seperti gerak badan biasa saja dan sekedar mencari keringat, sedangkan Hwi Lyong kun berlatih berat dua hari sekali tanpa ada tahun-tahun yang kosong. Pantas mereka selalu berhasil dalam tugas, sedang kami semakin merosot. Besok aku akan usul kepada Pak Kiong Chiang Kun agar latihan-latihan seperti dulu digalakan lagi. Sementara itu Pak Kiong Hock segera memerintahkan, hubungi Kiau Bun Tetok, Panglima yang mengawasi sembilan pintu gerbang ibu kota, agar semua pintu ditutup. Lainnya pulang ke Tangsi untuk memberitahu. Agar seluruh pasukan bersiap, sebelum fajar kita akan mengadakan penggeledahan di seluruh kota. Sementara Pak Kiong Hock masih punya harapan untuk menemukan kembali orang-orang yang menyerang penjara itu, meskipun tidak semuanya, maka di rumahnya yang besar dan indah itu Pak Kiong Hock menerima laporan kejadian di penjara itu dengan metu hampir melompat keluar dari rongga kepalanya. Kepada Hau Im yang melaporkan hal itu, Panglima tua itu menuding sambil berteriak, kau bilang orang yang bernama Tel Yong Hyang Chu itu dapat dipercaya untuk diajak bekerja sama sepenuh hati, tetapi sekarang buktinya bagaimana? Ia mengatakan para pemberontak akan menyerang sehabis hari pelantikan prajurit, namun ternyata sekarang malahan sudah bergerak. Mengobrak abrik anak buah kita seolah-olah kita ini adalah orang-orang Tolol pemakan tahi belaka. Bagaimana aku punya muka untuk menghadap Sri Baginda dalam persidangan pagi nanti? Sri Baginda semestinya sudah mendengar berita ini, dan lebih celaka lagi kalau beliau mendengarnya dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Demikianlah, meskipun Pak Kiong An seorang berdarah bangsawan dan cukup terhormat pula, namun kalau sudah marah tidak ada bedanya dengan orang-orang kalangan rendahan. Kata-kata kotor apapun diucapkannya. He Ho Im sempat menghitung panglima tua itu mengucapkan pemakan tahi 23 kali, pantat nenekmu 11 kali, cucu kura-kura 16 kali dan macam-macam lagi. Selama itu He Ho Im membungkam seribu bahasa, sebab ia paham benar watak panglima tua itu, jika dibantah maka segala gelar kehormatan seperti cucu kura-kura dan sebagainya itu bakal dianugerahkan kepadanya. Berita pembongkaran penjara itu membuat Pak Kiong Leong masgul sekail. Susah payahlah menangkap pangeran Cuhin Yang dan Li Tiang Hang sampai harus berkeliaran di Padang Ilalang di Hunlem yang jauh sana, dan beberapa anak buahnya telah gugur dalam tugas maha berat itu, bahkan dirinya sendiri hampir kehilangan nyawa beberapa kali. Dan tahu-tahu kini ia mendengar bahwa tawanan yang ditangkapnya dengan susah payah itu sudah kabur kembali karena kelengahan pamannya. Jika ia tidak mengingat bahwa Pak Kiong Ah itu adalah adik ayahnya, ingin rasanya ia mencaci maki panglima tua itu untuk melampiaskan kekesalannya. Namun kini kekesalannya itu hanya dapat disimpannya dalam hatinya sendiri, paling-paling diutarakan kepada sahabatnya yang paling dekat dengannya, Tong Leng Hau. Jadi pemimpin dari orang-orang yang menyebelih seisi desa Jit Siong Tin itu lepas kembali tanya Tong Leng Hau dengan geramnya ketika mendengar cerita Pak Kiong Leong itu. Ya, wajah Tong Leng Hau nampak sekali menyembunyikan gejolak kemarahan. Baginya, pembunuh-pembunuh kejam yang bertanggung jawab atas kematian orang-orang Jit Siong Tin itu harus dihukum tanpa ampun. Baik dia sebagai Tong Leng Hau pribadi maupun sebagai prajurit kerajaan mancu yang baru tadi pagi dilantik, kewajiban untuk memburu penjahat-penjahat itu akan tetap dipikulnya. Namun sekarang dia sudah berkedudukan sebagai prajurit, bahkan seorang perwira berpangkat Cong Peng, sehingga sebagai prajurit tidak sebebas dulu lagi. Ia terikat kepada kesatuannya, Hui Leng Kun, dan segala tindakannya tidak boleh lagi semaunya sendiri. Panggilan Al Yung kepada sahabatnya itu juga hanya bisa diucapkan jika masing-dua tidak sedang mengenakan seragamnya. Jika dalam seragam, maka Tong Leng Hau harus memanggil Pak Kiong Leng dengan sebutan, Pak Kiong Chiang Kun seperti lain-lainnya, supaya tata tertib ketenteraman tidak dirusak. Rasa-rasanya beberapa teman kita yang berkorban di Padang Ilalang di Hun Leng itu menjadi korban nyawa yang sia-sia, kata Tong Leng Hau sambil menarik nafas. Sudahlah, tidak perlu terlalu dipikirkan, yang penting malam nanti kau harus menjamu makan aku dan teman-teman lainnya di rumahmu yang baru, kata Pak Kiong Leng mengalihkan pembicaraan. Sebagai perayaan atas keberhasilanmu menjadi seorang prajurit dari sebuah kerajaan yang agung. Bahkan dalam ujian hari ketiga kau telah menunjukkan ilmu silatmu dengan baik sekali, sehingga pangkat Cong Peng, langsung kau raih. Ah, itu hanya keberuntungan saja. Tidak, kau memang pantas menyandang pangkat Cong Peng yang cukup tinggi itu. Bahkan kau pantas menjadi seorang panglima, namun memang belum ada kedudukan panglima yang lowong saat ini. Tong Leng Hau tertawa. Aku tidak ingin menjadi panglima segala, aliong. Kedudukan yang ku dapat sekarang pun sudah sangat menyenangkan aku. Yang penting aku dapat mengabdikan diriku kepada negara dan kaisar, sehingga negeri ini secepatnya mencapai ketenteraman untuk memberi kesempatan. Kepada penduduknya untuk bekerja dengan rasa aman. Bagus kalau kasar dari hal itu. Kedudukan kita ini sering disalahgunakan orang, dianggap memberi kemudahan-kemudahan untuk kepentingan pribadi, namun sesungguhnya ini adalah pengabdian. Bahkan kalau perlu kita gugur di medan laga demi kejayaan negara. Benar, aliong. Aku jemuh berada di rumah tanpa pekerjaan, bagaimana kalau kita lihat pemandangan indah di luar kota? Aku setuju saja. Bersama Hatuji dan Hon Yonskim pula, Pak Kiong Leng tersenyum menggoda. Tentu saja mereka kita ajak, tapi aku tahu bahwa yang ingin kau tanyakan sebenarnya bukan mereka bukan? Muka Tong Lem Hao menjadi agak merah dan ia tertawa kikuk, sementara Pak Kiong Leng berkata lagi sambil tertawa, tentu saja adik sepupuku yang cerwet dan gemar mencubit itu harus ikut. Kalau ia tahu bahwa kita pergi tetapi tidak mengajaknya, besok pasti kulit lenganku akan mengelupas karena dicubitinya habis-habisan. Tong Lem Hao merasa lega juga, daya tarik gadis mancu yang bernama Tuli Hoa itu terasa makin lama makin kuat sampai ia merasa bahwa dirinya sudah terikat dan tidak bisa berpisah lama dengan gadis itu. Kadang-kadang timbul keinginan Tong Lem Hao untuk menjemput ibunya di Tiam Jong San sana, untuk diboyong ke Pak Kiong untuk ditunjukkan rumahnya yang besar, sebab sebagai perwira berpangkat Chong Peng ia berhak mendapatkan sebuah rumah yang cukup besar. Namun lebih dari itu, Tong Lem Hao ingin mendekatkan ibunya dengan Tuli Hoa. Keduanya adalah perempuan-perempuan penting bagi kehidupan Tong Lem Hao. Demikianlah, sementara Pak Kiong Leong, Tong Lem Hao dan lain-lainnya menegarkan diri di luar kota Pak Hia maka di ruangan belakang rumah gedung Pak Kiong An yang tertutup, tengah berlangsung sebuah pertemuan rahasia. Pak Kiong An duduk didampingi putranya, Pak Kiong Hok, serta beberapa perwiranya yang terpercaya yang diikut sertakan dalam komplotan rahasianya. He Ho Im dan Ibun Hang rampak di antara mereka, dan dihadapannya pula duduklah sekutu barunya yang datang dan pergi seperti siluman tak berbadan kasar saja, Tel Yong Hyang Chu. Semuanya tidak bisa ditimpakan ke pundaku sebagai kesalahanku, kata Tel Yong Hyang Chu dengan suaranya yang bergulung-gulung dalam perut itu. Matanya, satu-satunya bagian tubuhnya dari kepala sampai kaki yang tidak tertutup kain hitam, nampak mencorong memandang Pak Kiong An dengan tajamnya. Lalu ia melanjutkan kata-katanya, adalah di luar dugaan bahwa si keledai gundul Bu Sian Hwesheo itu tiba-tiba mengajukan saat serangan itu. Tetapi bukankah Hyang Chu ada di antara mereka dan Hyang Chu bisa bersuara untuk menentang pengajuan rencana serangan itu tanya Pak Kiong Hock dengan suara tajam. Dalam tubuh kaum pemberontak itu, aku hanya menyamar sebagai seorang tokoh kecil yang tidak banyak berpengaruh. Aku sudah mengusulkan agar saat penyerangan itu tidak diajukan, dengan berbagai alasan yang kira-kira bisa diterima mereka. Namun semua usul-usul mereka tolak mentah-mentah, dan dalam penyamaranku gerak-geriku terbatas pula, sehingga aku terpaksa hanya mengikuti arus saja. Tapi bukankah Hyang Chu sebenarnya dapat memberi isyarat-isyarat kepada kami sehingga kami pun dapat bersiap-siap tanya Pak Kiong Hock lagi. Mana sempat aku memberi isyarat. Malam itu juga mereka langsung membagi-bagi seluruh rombongan menjadi regu-regu dengan tugas yang berbeda-beda, dan langsung berangkat pula kesasaran. Aku termasuk dalam salah satu kelompok, dan sepanjang jalan aku benar-benar tidak punya kesempatan sedikitpun untuk memisahkan diri. Aku tidak ingin mengorbankan penyamaranku yang telah berjalan dengan baik selama bertahun-tahun, sahut Tel Yong Hyang Chu. Pak Kiong Ar dan lain-lainnya sebenarnya masih belum puas dengan jawaban Tel Yong Hyang Chu itu, namun mereka tidak dapat mendesak lebih lanjut. Mereka khawatir membuat marah orang yang gerak-geriknya mirip siluman itu, dan jika sampai ia marah, maka celakalah orang yang membuatnya marah. Hidupnya tidak akan tenang lagi sebab setiap saat batok kepalanya akan diambil. Ibu Hang yang pernah melihat keganasan Tel Yong Hyang Chu, lebih-lebih tidak berani bersuara sedikitpun. Ia hanya mengikuti pembicaraan, sambil berusaha mencari kedudukan yang paling aman buat dirinya. Sementara itu, suara Tel Yong Hyang Chu mulai mengeras, Kalian kira aku ini apa? Seorang tertuduh di depan pengadilan dan kalian adalah penuntut-penuntutnya? Aku tidak sedih diperlakukan demikian. Aku sudah menjalankan kerjasama dengan baik, tetapi pihak kalian pun tidak bersih dari kesalahan dalam hal kebobolan penjara itu. Dapatkah Hyang Chu menyebutkan kesalahan kami? Kalian kurang rapat menyimpan rahasia. Mat-mat-tu kaum pemberontak itu bahkan tahu kalian mempersiapkan diri untuk menjaring mereka, itu berarti ada perwira bawahan Pak Kiong Chi Angkun yang membocorkan rencana untuk menjaring mereka. Bahkan para pemberontak itu memiliki sebuah peta lengkap yang menggambarkan keadaan penjara, kata pengemis yang bernama San Chi O Kepeng itu, peta itu didapatkan dari seorang perwira bawahan Chi Angkun yang telah disuapnya. Nah, bukankah kebocoran ini datang dari pihak kalian? Kenapa sekarang semua kesalahan ditimpakan kepadaku? Di hadapan seorang panglima besar seperti Pak Kiong An ternyata sikap Tel Yong Hyang Chu tetap saja beringas, rupanya ia sangat percaya akan ketinggian ilmunya sendiri, sehingga sia. Papun tidak ditakutinya. Tetapi terhadap Pak Kiong An sendiri ia masih berusaha bersikap sungkan, sebab ia tahu bahwa perwira tua itu merupakan alat yang banyak gunanya dalam ambisinya untuk mencapai kedudukan Bu Lim Beng Chu, pemimpin rimba persilatan. Pak Kiong An juga memiliki pengaruh terhadap beberapa panglima atau penguasa-penguasa di daerah-daerah tertentu, sehingga di bawah pengaruhnya ada ratusan ribu prajurit yang tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Sedang Pak Kiong An yang masih membutuhkan kerjasama dengan manusia siluman yang dapat menusup ke segala tempat itu, juga bersikap sungkan kepada Tel Yong Hyang Chu. Ketika ia melihat anaknya hendak mendebat lagi kepada Tel Yong Hyang Chu yang berpakaian serbah hitam dan berkerudung hitam pula itu, maka Pak Kiong An cepat-cepat mengangkat tangannya sebagai isyarat agar anaknya diam dulu. Lalu berkatalah Pak Kiong An, yang sudah lalu biarlah lalu, tohandai kata kita berdebat semalam suntuk di tempat ini. Keadaan tidak akan berubah. Yang penting, kita harus saling percaya, dan kita tetapkan langkah-langkah kita berikutnya. Kepala Tel Yong Hyang Chu yang terbungkus kain hitam dan hanya kelihatan matanya itu kelihatan terangguk-angguk. Itulah sikap yang bijaksana dari Pak Kiong Chiang Kun. Kita saling membutuhkan, itu harus kita akui. Yang merasa kurang senang hanyalah Pak Kiong Ho. Sejak semula putra Pak Kiong An ini memang sudah merasa tidak setuju kenapa ayahnya bersekutu dengan makhluk serbah hitam ini. Bagi Pak Kiong Ho, itu sangat merugikan pihaknya, sebab pihaknya ibaratnya berada di tempat terang sedangkan sekutunya ada di tempat gelap. Tel Yong Hyang Chu tahu rumah Pak Kiong An, tahu semua anggota komplotannya dan tahu pula rencana-rencananya. Sebaliknya pihak, Pak Kiong An tidak tahu di mana tempat tinggal Tel Yong Hyang Chu, bahkan wajahnya pun tidak diketahui. Namun semuanya sudah terlanjur, persekutuan itu sudah terlanjur terjadi dan untuk memutuskan begitu saja tentu amat berbahaya, sebab Tel Yong Hyang Chu bisa membongkar rahasia Pak Kiong An yang mengincar tahta kerajaan itu. Kini yang dipikirkan oleh Pak Kiong Hock yang licin itu adalah kerajaan bagaimana menyeimbangkan kedudukan kedua pihak dalam persekutuan gelap itu. Tiba-tiba sebuah cahaya terang bagaikan menerangi benak Pak Kiong Hock. Jika ia bisa mendapatkan keterangan tentang siapa orangnya yang mengusulkan agar saat penyerangan jangan diajukan, pada waktu penyusunan rencana serangan kaum pemberontak itu, dari dialah barangkali dapat diselidiki siapakah sebenarnya Tel Yong Hyang Chu ini. Meskipun andai kata ditemukan, barangkali orang itu pun merupakan tokoh palsu atau tokoh samaran, tokoh lebih baik mengetahui jejaknya daripada tidak sama sekali. Tidak ada samaran yang tanpa kelemahan sama sekali, demikian pikir Pak Kiong An dengan sepenuh keyakinannya. Demikianlah untuk sementara dia puas dengan pendapatnya sendiri, dan sambil menyandarkan. Punggungnya kesandaran kursi, ia menghembuskan napas lega. Semua yang ada di ruangan itu tak ada yang bisa menebak apa yang ada di dalam benak Pak Kiong An yang cerdik dan pikirannya berbelit-belit itu. Bahkan Tel Yong Hyang Chu yang menakutkan itu pun tidak sadar bahwa kebocoran mulutnya yang tidak disengaja tadi telah memperlihatkan sedikit lubang kelemahan dalam usaha untuk menutupi siapa dirinya sebenarnya. Sebenarnya orang berkerundung hitam itu memang bukan orang yang terlalu pintar otaknya. Ia hanya kejam, berilmu silat tinggi, bertindak tidak tanggung-tanggung dan mempunyai jaringan anak buah yang luas yang disusupkan ke berbagai perguruan dan golongan. Namun dalam kecerdasan otak, ia masih beberapa tingkat di bawah Pak Kiong Hock. Setelah berkasak kusuk sebentar, Tel Yong Hyang Chu kemudian berpamitan kepada Pak Kiong An dan meninggalkan rumah itu. Seperti kedatangannya, maka kepergiannya nyapun dengar, kira mirip hantu. Tubuhnya seolah-olah berhembus ringan lewat jendela, dan lenyaplah ia tak terlihat lagi, meskipun di siang hari bolong. Orang yang hebat desis Ibu Nhang dan seorang perwira anggota komplotan lainnya. Namun Pak Kiong Hock tertawa dingin dan menyahut, hanya hebat dalam ilmu silat, tetapi tidak hebat dalam hal ini, katanya sambil mengetuk-ngetukan jari kekening Nfa sendiri. Tidak lama lagi, aku akan tahu siapa dia sebenarnya, kata Pak Kiong Hock dengan yakin. Dan di sini ternyata Pak Kiong Hock yang maha pintar itu pun membuat kesalahan pula. Diucapkannya kata-kata sombongnya itu dengan penuh keyakinan bahwa perwira-perwira yang mendengarnya itu akan tetap setia kepada ayahnya. Tidak diketahuinya bahwa Ho Im adalah seorang yang berdiri di atas dua perahu, seekor ular berkepala dua yang tidak ragu-ragu menggigit kemanapun arahnya asal menguntungkan diri sendiri. Dan damdiam Ho Im mencatat baik-baik. Ucapan takabur Pak Kiong Hock itu dalam hatinya. Jika yang mengucapkannya bukan Pak Kiong Hock, kata-kata itu boleh dianggap sebagai angin lalu saja, namun karena yang mengucapkannya adalah seorang anak muda yang cerdik dan penuh akal bulus seperti Pak Kiong Hock, maka bobot ucapannya tentu lain. Sementara itu, orang berkerudung itu masuk ke dalam sebuah rumah riot yang terletak di sebuah gang yang sepi di belakang gedung-gedung yang tinggi. Yang kemudian keluar dari rumah kecil itu ternyata bukan lagi seorang berpakaian serbah hitam yang tatapan matanya menyeramkan, melainkan seorang tua yang tampangnya rada ketolol-tololan, namun berpakaian seperti kalangan dunia persilatan. Dialah Hik Keng Lian, ketua perguruan silat Holian Pei. Sebuah perguruan silat kecil yang hampir tak ada artinya dalam percaturan kekuatan di dunia persilatan. Ketika Hik Keng Lian keluar dari gang dan berada di jalan ramai, ia hampir saja bertabrakan dengan seseorang yang berpakaian seperti seorang saudagar kecil-kecilan. Orang yang berpakaian saudagar itu tertawa, dan bertanya, bagaimana perundingannya? Tidak penting kau ketahui. Tapi ada hal yang lebih penting lagi, mari kita cari tempat yang aman untuk berbicara. Kedua orang itu pun kemudian berjalan berdampingan menuju ke suatu arah. Dalam pandangan orang banyak, mereka seperti dua sahabat yang akrab, sedang berjalan bersama-sama untuk minum teh di suatu kedai. Namun ternyata mereka menuju ke sebuah rumah penginapan murahan yang letaknya agak jauh dari jalan besar. Aku menginap di sini, kata orang yang berpakaian seperti saudagar kecil itu. Baik, kita berbicara di kamarmu, kata Hik Keng Lian sambil setengah mendorong orang itu masuk ke dalam. Sapaan ramah dari pemilik penginapan di depan pintu tidak mereka hiraukan. Tiba di dalam kamar, orang berpakaian saudagar itu cepat-cepat menutup pintu, layu dengan suara tidak terlalu kerasia memberi hormat. Salam kepada Hiang Chu. Duduklah, apakah kamar di sebelah menyebelah kamarmu ini ada orangnya tanya Hik Keng Lian sebelum mulai dengan pembicaraannya. Kedua-duanya kosong, kita bisa bicara dengan bebas, sahut orang yang berpakaian saudagar kecil-kecilan itu. Hik Keng Lian mengangguk-anggukan kepalanya, lalu bertanya, nah, bagaimana hasil penyelidikanmu terhadap prajurit baru dari Tiam Jong San itu? Orang berpakaian saudagar kecil itu duduk di sebuah kursi, lalu sambil menarik napasia berkata, dugaan Hiang Chu sungguh tepat. Orang itu bernama Tong Lam Hau, dan ternyata memang benar-benar putra Tong Wi Siang. Ia memiliki sebuah kalung batu kemalah hijau yang berukirkan nama ayahnya. Sepasang alis Hi Keng Lian berkerut, dan matanya yang biasanya bersinar ketolol-tololan itu tiba-tiba bersinar tajam. Menyeramkan dan mengandung nafsu membunuh yang berkobar. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan mondar-mandir di ruangan itu, sambil bergumam, sekarang kita sudah pasti siapa anak muda yang bernama Tong Lam Hau itu, jadi kita tidak boleh ragu-ragu untuk memusnahkannya. Dulu ayahnya sebagai Hwe Hwe Liong Pang Chu adalah musuh besarku, meskipun kami seperguruan, dan kini aku tidak boleh membiarkan anaknya hidup dan kelak menikamku dari belakang. Anak harimau harus dibunuh sebelum tumbuh tarinya. Orang yang berpakaian sebagai saudagar itu bernama Seng Cubok. Diam-diam ia berdebar-debar juga kalau-kalau ia yang akan ditugaskan untuk membunuh Tong Lam Hau, sebab ia sadar bahwa kemampuannya jauh di bawah kemampuan Tong Lam Hau. Bahkan sejak Tong Lam Hau menjadi seorang perwirahwi Liong Kun, maka di kalangan prajurit telah berkembang istilah Pak Liong Lam Hau, naga di utara, harimau di selatan, menunjukkan betapa keperkasaan Tong Lam Hau dianggap telah dapat disejajarkan dengan Pak Kiong Liong yang punya nama besar jauh sebelum Tong Lam Hau datang ke Pak Hia. Namun hati Seng Cubok menjadi lega setelah mendengar ucapan Hikeng Liang, dengan tanganku sendiri akan kubereskan si harimau selatan itu. Ia tidak berarti apa-apa bagiku. Namun kau harus memancingnya ke tempat yang sepi, paham? Paham, sahut Seng Cubok dengan jantung masih agak berdebaran. Pekerjaan memancing Tong Lam Hau ke tempat sepi itulah sebenarnya cukup berbahaya, bagaimana kalau Tong Lam Hau dapat mengejarnya dan menangkapnya? Tapi tidak bisa tidak tugas itu harus diterimanya. Hikeng Liang yang bukan lain adalah samaran dari Teliong Hiang Cu itu adalah sejenis orang yang tidak ingin dibantah setiap perintahnya. Asal anak buahnya. Menunjukkan sikap ragu-ragu sedikit saja, maka kematian adalah bagiannya. Satu hal lagi ingin aku laporkan kepada Hiang Cu, kata Seng Cubok. Apa? Aku telah melihat Seng Kean Hang juga berkeliaran di kota ini untung dia tidak mengenali aku. Kalau ia tahu aku di sini, habislah riwayatku. Di hadapan seorang panglima seperti Pak Kyo Ongan, Hi Keng Liang alias Teliong Hiang Cu masih berani marah-marah dan mementak-bentak. Terhadap nama besar Pak Kyo Ong Leong dan Tong Lan Hau dia juga tidak takut. Tapi aneh, begitu mendengar Seng Kean Hang, tubuhnya tiba-tiba bergetar, mulutnya bergerak-gerak namun tidak mengucapkan sepatah katapun. Hiang Cu, kau kenapa tanya Seng Cubok? Jadi, jadi, setan gila Seng Kean Hang itu. Ternyata belum mati tanya Hi Keng Liang dengan suara agak gemetar. Hi, Seng Cubok, apakah kau juga melihat bekas tokoh-tokoh? H. W. E. Leong Pang lainnya seperti Lim Hang Ping yang dulu bergelar Kim Leong Hiang Cu. Tidak, Hiang Cu. Aku lihat Seng Kean Hang yang dulu bergelar Tian Leong Hiang Cu itu terjalan seorang diri saja, tidak bersama-sama dengan Lim Hang Ping. Namun aku tidak dapat memastikan apakah Lim Hang Ping ada di kota ini juga atau tidak. Tanda petik. Nampaknya Hii Keng Liang mengalami ketakutan yang di luar kebiasaannya. Dengan Lung Leong ia duduk kembali ke kursinya, lalu menggumam, Wah, pekerjaanku sekarang benar-benar bertambah sulit. Jika orang-orang gila itu bermunculan kembali, tujuan mereka pasti bukan lain untuk mencariku, membalaskan dendam Tong Wi Siang. Si bocah gunung Tong Lem Hao itu aku tidak gentar sedikit pun, tetapi lain halnya dengan Siang Kean Hang dan Lim Hang Ping. Mereka berdua adalah saudara-saudara seperguruan Tong Wi Siang pula, seperti aku juga, dan segala ilmu yang aku miliki juga mereka miliki pula. Mereka belum tentu bisa mengalahkan Hiang Chu, kata Seng Chu Bok mencoba menghibur. Bukankah selama berpuluh tahun ini Hiang Chu terus-menerus berlatih dan menyempurnakan ilmu? Ya, tetapi apakah kau kira Siang Kean Hang dan Lim Hang Ping selama ini juga cuma duduk bertopang dagu? Aku tahu betapa besar semangat latihan mereka, dan betapa besar pula dendam mereka kepada aku. Ketika kami masih sama-sama berada di Tiaw Im Hang dulu, aku saksikan sendiri betapa hebat latihan mereka. Aku ini terhitung paling malas di antara kami berempat saudara seperguruan. Penampilan Hii Keng Lian alias Tel Yong Hiang Chu kali itu memang benar-benar lain daripada yang lain. Biasanya ia hanya menepuk dada membanggakan kepandayanya, memamerkan kekejamannya tanpa tanggung-tanggung, namun kini ia nampak gentar kepada nama-nama yang disebut tadi. Cuma Seng Chu Bok tidak berani mentertawakannya, sebab kepalanya masih dibutuhkannya di atas tubuhnya. Ia sendiri sebagai bekas orang HWL Yong Pang pengikut Tel Yong Hiang Chu juga tahu benar betapa tingginya ilmu saudara-saudara seperguruan HWL Yang Pang Chu yang bernama Siang Kuan Hang Aden Lim Hang Ping itu. Tel Yong Hiang Chu sendiri nampaknya agak tersipu setelah ia sadar bahwa ia sudah menunjukkan sikap gentarnya di hadapan anak buahnya. Sikap yang sangat memalukan. Maka buru-buru ia berucap untuk memperbaiki pandangan anak buahnya terhadap dirinya, eh, kelihatannya aku takut kepada mereka bukan? Sebenarnya aku tidak takut. Aku sanggup mengalahkan Siang Kuan Hang dan Lim Hang Ping satu persatu, tapi yang aku khawatirkan adalah jika mereka maju berbarengan, mana bisa dua tangan menghadapi empat tangan? Benar, Hiang Chu, mana bisa ilmu Hiang Chu yang maha tinggi itu dikalahkan siapapun di dunia ini? Kecuali dengan main keroyok, kata Seng Chu Bok menjilat terang-terangan tapi aku rasa mereka sulit menemukan Hiang Chu, sebab penyamaran Hiang Chu sangat sempurna. Bahkan, orang-orang Ho Lian Pei sendiri mengira Hiang Chu adalah si Tolol Hi Keng Liang itu. Hahaha. Teliong Hiang Chu yang menyamar sebagai Hi Keng Liang itu pura tertawa. Benar, demi cita-citaku yang besar, aku tidak boleh terpancing keluar oleh orang-orang gila macam mereka berdua itu. Seng Chu Bok, ada berapa orang-orang kita yang sedang ada di Pak Hia ini? Ada sebelas orang termasuk aku sendiri dan Si Yajat, Si Hantu Malam, Bong King Bun, Sahut Seng Chu Bok. Bagus, hubungi mereka dan suruh mereka meninggalkan kota Pak Hia secepatnya, jangan sampai kepergok oleh si Yang Kuan Hang atau Lim Hang Ping jika ia pun ada di kota ini. Setelah itu kau pun harus pergi. Ingat, jangan dengan care yang menyolok. Baik, Hiang Chu. Dan dengan munculnya si setan Si Yang Kuan Hang itu, hentikan dulu semua kegiatan orang-orang, kita, agar tidak sampai tercium oleh Si Yang Kuan Hang. Selanjutnya, tunggu perintahku. Baik, Hiang Chu. Tetapi kalau aku harus keluar kota, bagaimana dengan tugasku untuk memancing Tong Lem H.O.U. itu? Ku cabut dulu untuk sementara. Urusan Tong Lem H.O.U. biar ku pikirkan perlahan-lahan, aku memang harus membunuhnya agar tidak menjadi duri dalam daging, namun tidak perlu terburu-buru. Eh, di mana kau lihat Si Yang Kuan Hang tadi? Dekat Tiaoyang Kiong sebelah timur istana kerajaan. Dan di mana rumah prajurit baru yang bernama Tong Lem H.O.U.? Didekat perkampungan orang-orang asing dekat pintu selatan. Tiaoyang Hiang Chu mengangguk-anggukan kepalanya, sebuah rencana yang jahat muncul di benaknya. Letak kedua tempat itu berjauhan satu sama lain. Jika aku datangi Tong Lem H.O.U. dan aku cekik dia di rumahnya sendiri, maka hanya satu kemungkinan berbanding seratus. Ribu aku kepergok Si Yang Kuan Hang. Satu keuntunganku, aku sudah tahu di mana Si Yang Kuan Hang, sebaliknya ia belum tahu kalau aku ada di kota ini, jadi aku lebih berhati-hati. Lagi pula wujudku sebagai Hi Keng Li yang pasti sulit dikenal olehnya, demikian pikir bekas orang nomor dua di HWEI Ong Pang itu. Aku sudah boleh pergi, Hiang Chu tanya sengcubok. Mari kita pergi bersama-sama. Hiang Chu tetap ingin membunuh Tong Lem H.O.U. Ya, tetapi tidak perlu lagi dengan memancingnya keluar segala, akan aku datangi saja rumahnya nanti malam, dan aku bunuh ia di dalam rumahnya. Kalau ku pancing keluar rumah malahan besar kemungkinannya akan bertemu dengan Si Yang Kuan Hang dan urusanku bakal terganggu. Hati-hatilah, Hiang Chu. Dia hampir selalu bersama-sama dengan Pak Kiong Leong dan beberapa perwira lainnya. Hem, anak-anak ingusan itu tidak ku pandang sebelah mata. Lima Pak Kiong Leong dan lima Tong Lem H.O.U. masih belum apa-apa buatku. Demikianlah kedua orang itu keluar dari penginapan itu. Bahkan sengcubok langsung membawa seluruh bekalnya karena ia akan segera meninggalkan kota Pak Kya bersama rekan-rekan sekomplotannya. Ah, cuwon besar seng kenapa kau terburu-buru pergi dari penginapanku? Bukankah katamu kau akan di kota ini beberapa hari lagi kata si pemilik penginapan, apakah karena pelayanan kami kurang memuaskan? Ya, sangat tidak memuaskan, kata sengcubok sambil menggunakan telapak tangannya untuk mencengkeram wajah pemilik penginapan itu dan mendorongnya kuat-kuat sehingga jatuh ke lantai. Pemilik penginapan itu dengan wajah pucat menatap kebingungan, entah apa kesalahannya. Ketika sudah agak jauh dari rumah penginapan itu teliong hyangcu bertanya. Tangannya untuk mencengkeram wajah pemilik penginapan itu dan mendorongnya kuat-kuat sehingga jatuh ke lantai pemiliknya dengan wajah pucat menatap kebingungan. Apakah kau selalu bersikap demikian kasar kepada setiap orang? Sengcubok menyeringai bangga untuk mencari muka dari teliong hyangcu, katanya, ya, aku meniru hyangcu. Pegas, tidak keragu-ragu dan tolol tiba-tiba suara teliong hyangcu menjadi dingin menyeramkan. Kau sangat tolol. Dengan berbuat kasap dan aneh-aneh di tempat umum seperti itu, kau akan mudah menarik perhatian, dan kerahasiaan komplotan kita akan terancam oleh hulahmu yang memuakan itu. Aku juga bersikap keras, tapi jika sedang menyamar sebagai hyangcu, maka aku pun menjadi persis sama seperti situatolol ketua holianpe itu. Begitu pula jika aku sedang menyamar sebagai orang lain. Sengcubok menjadi gemetar ketika melihat usahanya untuk mencilat teliong hyangcu itu malahan membuatnya marah. Apakah ia akan dibunuh? Ternyata tidak, teliong hyangcu yang berwujud hikengli yang itu hanya memberinya teguran keras, ingat, ini. Peringatanku yang terakhir. Jika kelakau menyamar sebagai apapun, lakukan sebaik-baiknya. Jika kau menjadi penyebab kebocoran rahasia komplotan kita, hati-hatilah dengan batok kepalamu. Ya, ya, terima kasih, hyangcu. Aku memang bersalah. Nah, kita berpisah di sini. Ingat semua perintahku dan pesanku. Baik, hyangcu. Keduanya pun berpisah di tengah jalan, dan Sengcubok boleh menarik napas lega setelah berpisah dengan majikannya yang menakutkan itu. Bukan hanya menakutkan, bahkan juga mempunyai seribu satu macam wajah yang berbeda-beda, membuat ia tidak berani berkenianat sedikitpun. Selama ini ia hanya tahu bahwa hikengli yang yang memimpin Ho Lian P adalah hikengli yang palsu, sementara yang asli disinkirkan. Namun wajah hikengli yang itu hanya satu dari seribu satu wajah teliong hyangcu. Sedang wajah-wajah lainnya tidak diketahuinya. Jika ia berbicara dengan teman, teman sekomplotannya untuk mencocokkan pengelihatan mereka tentang teliong hyangcu, maka simpang silurlah pendapat di antara mereka sendiri. Ada yang bilang teliong hyangcu itu selalu muncul dengan wajah seorang tua yang kurus, lainnya bilang teliong hyangcu itu seorang pemuda yang tampan, lainnya lagi menyebut seorang lelaki berwokan bermuka jelek, malahan ada yang pernah bertemu teliong hyangcu dalam wujud seorang perempuan ayu. Dengan demikian semua anak buah merasa terkekang dan tidak berani punya pikiran untuk berhianat. Bahkan mereka pun saling mencurigai di antara sesama mereka sendiri, jangan-jangan di antara mereka itu terdapat samaran teliong hyangcu sendiri. Sambil melangkah pergi, sengcobok menggerutu dalam hatinya, inilah harga yang harusku bayar untuk sebuah cita-cita besar yang belum terwujud. Seluruh kebebasanku telah lenyap, seolah-olah teliong hyangcu mengintai dan mendengar segala gerak geriku di segala tempat dan keadaan. Sementara itu, hari telah malam ketika Tong Lam Hao kembali ke rumahnya yang dihadiahi oleh Pengpo Cheng Tong. Rumah itu tidak besar tidak kecil, sedang-sedang saja, dikelilingi kebun bunga yang teratur rapi dengan rumpun-rumpun bambu kerdil bertebaran di halaman depan dan samping. Agaknya Tong Lam Hao terpengaruh oleh kesederhanaan pengaturan rumah Pak Kiong-Liong, sehingga rumahnya yang tidak besar itu pun diatur dengan gaya yang mirip rumah sahabatnya dan panglimanya itu. Perabotannya sederhana saja, dan banyak yang terbuat dari bambu bertutul-tutul sehingga menimbulkan suasana sejuk di dalam rumah. Ketika Tong Lam Hao datang ke rumahnya dan melihat semua lampu sudah menyala, perabotan teratur rapi dan lantai dalam tersapu bersih, maka tahulah Tong Lam Hao bahwa suami istri Ciu Toa Siok, Paman Ciu, yang menjadi pembantu-pembantunya itu sudah mengerjakan tugasnya dengan baik selama ia pergi. Mereka adalah suami istri setengah baya, yang bertempat tinggal selisih dua rumah dari rumah Tong Lam Hao. Dengan upah sekedarnya, mereka akan membantu Tong Lam Hao dalam mengurus rumahnya, dan Bibi Ciu menyediakan masakan buatnya. Bukan karena Tong Lam Hao malas, melainkan karena sebagai seorang perwira tugasnya banyak, waktunya tidak seluang dulu lagi, dan Tong Lam Hao ingin agar tugas-tugas perwiranya tidak terganggu oleh urusan tetek bengek seperti menyapu halaman, mencuci piring atau memasak nasi. Semuanya diserahkan kepada Paman Ciu dan istrinya, hitung-hitung memberi tambahan penghasilan kepada suami istri itu. Sore itu Tong Lam Hao baru saja ikut melatih pasukan di luar kota Pak Hia, tubuhnya masih berlapis debu dan keringat, pakaian seragam perwiranya yang masih baru itu pun nampak kotor oleh debu. Ketika ia melangkai ambang pintu, ia tersenyum sendiri ketika melihat lilin-lilin sudah menyala, dan di ruangan dalam sudah tersedia hidangan yang tergelar di atas meja. Semuanya masih tertutup di bawah tudung bambu, namun sayup-sayup hidung Tong Lam Hao dapat mencium bau sayur lobak kesukaannya di antara bau-bau lainnya. Bibi Ciu tidak melupakan pesananku, kata Tong Lam Hao seorang diri sambil tertawa. Tetapi masakan sayur lobaknya tentu tidak dapat menandingi hasil karya ibu. Sekilas ia teringat kepada ibunya yang terpisah berpuluh-puluh ribu liditiam jongsan sana. Di dalam sebuah gubuk terpencil di lareng gunung, tidur meringkuk di bawah selimutnya yang kumal dan robek-robek, dan Tong Lam Hao juga tahu bahwa ibunya pasti sangat kangen kepadanya. Hampir-hampir Tong Lam Hao meneteskan air matanya, namun dikuat-kuatkannya hatinya. Begitu aku mendapat cuti pertamaku, aku segera menjemput ibu ke rumah ini, demikian rencananya dalam hati. Saat-saat dekat ini kita belum bisa berkumpul ibu, sebab aku sudah mendengar kabar angin bahwa pasukan kami akan mendapat tugas untuk menumpas pemberontakan di Da'atai Teng. Dan aku sebagai prajurit baru akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan baktiku kepada negara dan kaisar. Aku akan membuat pahala yang besar sehingga namaku harum, dan kelak ibu akan bangga kepadaku. Ketika ia mendengar suara daun pintu berdrak tertiup angin, maka Tong Lam Hao tersentak dari lamunannya. Lalu ia tertawa sendiri dan dirasakannya perutnya yang lapar. Dilepaskannya ikat pinggang kulitnya di mana pedangnya tergantung dalam rangkanya, dan digantungkannya di dinding ruangan tengah. Kemudian ia pun melangkah untuk membersihkan diri. Ia benar-benar tinggal seorang diri di rumah itu. Paman dan bibi Ciu yang membantunya itu hanya berada di rumah itu dari pagi sampai sore, dan malamnya mereka pulang ke rumahnya masing-masing karena mereka pun punya beberapa anak yang harus mereka urus. Selesai mandi, dan memakai pakaian ringan, Tong Lam Hao mulai membuka tudung bambu. Itu. Mangkuknya sudah terisi nasi yang sudah agak dingin, namun ia tak peduli dan langsung meraih mangkuk berisi sayur lobak kesayangannya. Namun begitu ia mengaduk sayur itu dengan sumpitnya, terkejutlah Tong Lam Hao. Di dalam kuah itu, di dasar mangkuk, ternyata ada seekor kalajengking berwarna hijau tua yang sangat beracun. Jika kalajengking itu sudah berendam di dalam kuah sayur lobak itu sejak tadi, maka racunnya tentu sudah mencemari makanan kesayangan Tong Lam Hao itu, dan tentu saja tidak bisa dimakan lagi kecuali kalau kepingin mampus. Tong Lam Hao menggelenggelengkan kepala sambil mendorong mangkuk itu menyingkir dari hadapannya. Desahnya, ah, bibi Ciu berbuat ceroboh hari ini. Bagaimana mungkin seekor kalajengking bisa masuk ke dalam sayurannya? Lalu diraihnya mangkuk lauk lainnya, namun sekali lagi Tong Lam Hao dikejutkan dengan penemuan seekor kalajengking pula di kuah tau itu. Dari jenis yang sama. Lalu, dibukanya mangkuk-mangkuk lainnya, semuanya ternyata telah diracuni. Bahkan nasi yang hanya sebakul kecil itu pun sudah beracun semua. Tong Lam Hao menjadi curiga, ini pasti bukan sekedar keteledoran bibi Ciu. Ini adalah suatu kesengajaan untuk membunuhnya. Tapi siapa? Apakah bibi Ciu yang kelihatan baik dan ramah itu ingin membunuhnya? Tengah Tong Lam Hao kebingungan, tiba-tiba didengarnya suara tertawa seram bergema di ruangan itu. Dengan terkejut Tong Lam Hao memutar tubuh dan bersikap siaga, ia terkejut karena ada orang dapat masuk ke ruangan itu tanpa diketahuinya, menandakan bahwa ilmu orang itu amat tinggi. Tong Lam Hao yang sejak meninggalkan Tiam Jong San belum pernah kalah berkelai itu, kini diam-diam merasa was-was. Pada pintu yang menghubungkan ruangan depan dengan ruangan tengah, nampaklah orang tertawa seram itu, dan wujudnya pun ternyata seseram suara tertawanya tadi. Ia berpakaian serbah hitam dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, namun wajahnya tertutup selembar topeng dari perunggu yang berbentuk tengkorak yang mengerikan, berkilat kehijau-hijauan. Sementara sepasang metu dari balik topeng itu lebih pantas disebut sebagai metu iblis daripada metu manusia. Dan dengan sikap senaknya orang itu berdiri bersandar ambang pintu sambil berpeluk tangan. Sialan kau, bangsat kecil, kenapa tidak kau telan saja makanan beracun itu agar aku tidak usah mengeluarkan keringat untuk mencekikmu hingga mampus geram orang bertopeng tengkorak itu. Siapa kau? Apakah di antara kita ada permusuhan sehingga kau bermaksud membunuhku bentak Tong Lam Hao yang tetap dalam sikap siaga? Orang itu tidak merubah sikapnya yang santai, dan jawabnya dingin, antara aku dan kau memang benar tidak bermusuhan. Ketika aku malang melintang di rimba persilatan, barangkali kau masih mendekam dalam perut ibumu. Lalu kenapa kau ingin membunuhku karena kau adalah anak Tong Wisiang? Jadi kematianmu malam ini, anak manis, bukan karena kesal karenamu tetapi karena orang tuamu. Bergetarlah dada Tong Lam Hao mendengar orang bertopeng tengkorak itu sudah menyebut-nyebut tentang aliahnya. Namun sebagai seorang anak muda berwatak jantan, ia pantang mengingkari ayahnya sendiri hanya untuk mencari keselamatan diri, malahan ia menyahut dengan bangga. Memang, akulah Tong Lam Hao anak Tong Wisiang, ketua HWL Yongpang yang gagah perkasa. Kau sendiri siapa? Menjelang ajalmu biar aku berterus terang kepadamu supaya kelak arwahmu tidak menjadi setan penasaran yang berkeliaran mengganggu penduduk di sekitar sini. Dengar baik-baik. Dulu aku adalah saudara seperguruan ayahmu, gelarku dalam HWL Yongpang adalah Tel Yong Hyangcu. Tiba-tiba dada Tong Lam Hao terguncang keras sekali, darahnya mendidih dan kemarahan mulai membakar jiwanya. Ia pernah mendengar cerita ibunya bahwa ayahnya punya tiga orang saudara seperguruan, namun salah seorang dari mereka telah berkhianat bersama pengikut-pengikutnya, sehingga HWL Yongpang yang dengan susah payah didirikan oleh ayahnya itu hancur berantakan karena perpecahan. Bahkan Tel Yong Hyangcu pernah berkomplot dengan penguasa dinasti Beng untuk menggempur markas perkumpulannya sendiri. Secara tidak langsung, bolehlah dianggap bahwa Tel Yong Hyangcu inilah yang membunuh ayahnya. Maka dalam diri Tong Lam Hao tiba-tiba berkobar dendam hebat untuk membalas sakit hati ayahnya yang sejak kecil belum pernah dilihatnya itu. Jadi kau adalah saudara seperguruannya yang berhati hianat itu kata Tong Lam Hao marah sambil menudingkan jarinya. Terlalu yakin akan dirinya, maka Tel Yong Hyangcu sama sekali tidak ingkar semua. Perbuatan masa lalunya, benar, karena ayahmu terlalu lunak memegang pimpinan HWL Yongpang, maka aku mencoba merebut kekuasaannya untuk menjadikan HWL Yongpang sebuah perkumpulan yang kuat. Itulah sebabnya aku bermusuhan dengan ayahmu, dengan pengikut kami masing-masing. Aku, aku harus membunuhmu teriak Tong Lam Hao. Dijawab oleh Tel Yong Hyangcu dengan dingin, aku pun harus membunuhmu. Marilah kita lihat, siapa yang akan terbunuh oleh siapa. Dengan darah yang mendidih, Tong Lam Hao mulai menyerang. Bahkan dalam gebrakan pertama ia langsung telah mengerahkan hian imciangnya yang maha dingin itu, untuk membuat lawan mati membeku. Jurus yang digunakan adalah Tek Pi Ho Asan, lengan tunggal menggempur Ho Asan, kepalanya dengan keras menghantam ke kepala lawan. Tel Yong Hyangcu yang tadinya memandang remeh lawannya itu, terkejut bukan main ketika melihat gerakan Tong Lam Hao yang begitu kuat. Dan cepat, bahkan pukulannya membuat udara seisi ruangan itu jadi beku menggigilkan tulang. Namun bekas orang nomor dua di HWL Yongpang itu masih sanggup berkelit ke samping dan lolos dari pukulan. Tong Lam Hao yang telah dibakar kemarahan itu menerjang terus, tanpa memutar tubuh ia langsung memakai gerakan siahwi sii jurus terbang miring, kepalanya berubah menjadi sabetan telapak tangan kepunda lawannya. Kembali angin maha dingin bagaikan berpusar dalam ruangan itu. Kalau bukan Tel Yong Hyangcu, barangkali dalam pukulan pertama saja sudah akan mati beku. Namun Tel Yong Hyangcu adalah saudara seperguruan dari ketua HWL Yongpang yang gagah perkasa, ilmunya pun hampir setingkat dengan Tong Wi Xiang dan bahkan dalam tahun-tahun terakhir ini Tel Yong Hyangcu rajin menyempurnakan ilmunya demi ambisinya untuk menduduki jabatan Bulim Beng Cu, ketua rimba persilatan, maka serangan-serangan dasyat bertubi-tubi dari Tong Lam. Hao itu tidak dapat memojokannya, bagaikan bayangan hantu saja ia dapat berkelit ke sana kemari, bahkan masih sempat mengejek, sebagai balas budiku kepada ayahmu yang dulu pernah membimbingku dalam ilmu silat, baiklah aku akan mengalah tiga pukulan kepadamu. Tetapi setelah itu, mati hidupmu tergantung belas kasehanku. Tutup mulutmu teriak Tong Lam HOU geram karena pukulan-pukulannya dapat dihindari dengan mudah. Ketika melihat musuhnya tersudut di pojok ruangan, maka Tong Lam HOU segera menggempurnya dengan Wanyu Hoan Tui, tendangan beruntun burung Wanyu, ke arah lutut, perut dan dagu orang bertopeng tengkorak itu. Tapi lagi-lagi serangan itu leput, malah terdengar Tel Yong Hyang Chu membentak, aku sudah mengalah tiga jurus. Sekarang terima seranganku. Bagaikan segumpal awan hitam pekat yang berhembus dengan kecepatan tinggi, Tel Yong Hyang Chu tiba-tiba menubruk dengan dasyatnya. Tong Lam HOU yang berilmu tinggi itu pun sampai tidak dapat melihat bagaimana gerakan kaki atau tangan Tel Yong Hyang Chu. Hanya dirasakannya bahwa udara bertekanan berat telah menyesakan dadanya. Sejak turun gunung dan berkelahi dengan beberapa orang lawan, inilah untuk pertama kalinya Tong Lam HOU merasa gugup, lawan bergerak terlampau cepat dan melebih kecepatannya sendiri. Untung-untungan Tong Lam HOU menjatuhkan dirinya terlentang sambil menjejakan kedua kakinya ke arah tubuh lawan yang berkelebat di atas tubuhnya. Ia berhasil lolos namun jejakan kakinya pun tak membawa hasil dan hanya mengenai angin. Tubuh lawan meluncur dan menabrak tembok sehingga jebol, namun lawannya seolah tidak merasa kesakitan sedikit pun, dan dengan dua gerakan manis di udara Tel Yong Hyang Chu telah mendarat di halaman. Tak kurang satu apa, hanya pakaian hitamnya yang agak kotor kejatuhan tembok. Tong Lam HOU menarik napas dingin, sadarlah ia bahwa ia telah kebentur seorang musuh tangguh yang entah bisa dikalahkannya entah tidak. Tetapi anak Tong HOU yang itu pun berwatak pantang menyerah seperti bapaknya dulu, meskipun harus mati, paling tidak ia harus bertempur sekuat tenaga lebih dulu. Cepat ia meloncat bangun dan menghunus pedangnya yang tergantung di dinding, lalu ia pun memburu ke halaman belakang. Di tengah-tengah halaman belakang tempat biasanya Tong Lam HOU berlatih silat setiap pagi itu, Tel Yong Hyang Chu berdiri bertolak pinggang dengan angkuhnya. Matanya yang bersinar seram itu berkerdap dari balik topeng perunggunya yang hijau ke kuning-kuningan. Ketika melihat Tong Lam HOU memburunya keluar dengan pedang di tangan, ia tertawa dingin, Bagus, kau benar-benar anak yang berani. Kau tidak memalukan ayahmu dan juga gurumu si tua Keluntang Klantung Tiam Jong Losia itu. Aku pun sebagai paman gurumu. Seharusnya bangga juga kepadamu, tapi sayang, aku tetap harus membunuhmu. Bicara sampai di sini, Tel Yong Hyang Chu menatap wajah Tong Lam HOU dari balik topengnya, lah mengharap akan melihat anak muda si Tong itu menggigil ketakutan. Namun Tel Yong Hyang Chu kecewa. Tong Lam HOU tidak kelihatan gentar sedikit pun, dengan pedang yang tergenggam merat di tangannya, wajah yang terangkat dan mati yang tajam menatap langsung ke pusat mati lawannya tanpa kedar seujung rambut pun. Diam-diam Tel Yong Hyang Chu kagum juga, sikap itu mengingatkannya kepada sikap kakak seperguruannya yang sudah dihianatinya, Tong Wixiang, dan sikap Tong Wixiang dan sikap Tong Lam HOU yang mirip sikap mendi yang ayahnya itu telah membuat Tel Yong Hyang Chu semakin bernafsu untuk membunuhnya. Katanya lagi, tetapi aku seorang paman guru yang baik, aku tidak akan membunuhmu dengan sekali pukul. Sebelum kau mati, kau boleh menyaksikan jurus-jurus ampuhku. Warisan dari Busan Jit Kui, tujuh iblis pegunungan Busan, hitung-hitung sebagai bekalmu dalam perjalanan ke akhirat. Tong Lam HOU sudah tidak sanggup berkata sepatah katapun karena marahnya, disertai bentakan keras ujung pedangnya berkelebat bagaikan kilat dengan jurus Ki HWL Yautian, mengangkat api membakar langit, dan ketika lawan, melangkah mundur maka ia cepat putar tubuhnya dan menyusulkan serangan Hoa Sin Hian Kui. Kiam, memutar tubuh mempersembahkan pedang, yang dilakukan amat cepat. Namun serangan-serangannya yang begitu cepat itu gagal semua karena ketangkasan lawannya. Bagus teriak Tel Yong Hian Chu mengejek. Anak yang berbakat, sekarang coba lihat jurusku yang bernama Wan Hun Ye Uwi, arwah penasaran terbang bergentayangan. Begitu habis kata-katanya, maka matah, Tong Lam HOU pun seolah-olah jadi kabur karena lawan bergerak cepat sekali. Tubuhnya melayang bagaikan sesosok arwah benar-benar, dan mengelilingi tubuh Tong Lam HOU sehingga Anak muda itu kebingungan karena tidak tahu arah serangan lawan. Tahu-tahu terasa tengkuknya dicengkeram dan tubuhnya terlempar bergulingan beberapa langkah, tanpa daya sedikitpun seperti seorang yang tidak mahir bersilat sedikitpun. Ketika Tong Lam HOU melompat bangun kembali, maka pedangnya sudah tidak ada di tangannya lagi, namun tergeletak beberapa langkah daripadanya. Cepat-cepat disambarnya pedangnya untuk menghadapi lawannya yang berdiri santai sambil bertolak pinggang itu. Nah, kau sudah melihat satu jurus hebatku. Kau masih ada kesempatan untuk melihat dua jurus lagi, setelah itu kau akan menyusul ayahmu. Tong Lam HOU menjadi geram, kakinya melangkah maju dengan cepat sambil gerakan pedangnya dengan Lian No An An Kiam, tiga kali sabetan pedang, yang gencar, lalu tubuhnya tiba-tiba meloncat ke atas dan menyerang dengar gerakan Sin Leong Jip Hai. Naga malaikat terjun ke laut, pedangnya membabat dari atas ke bawah.